Halo semuanya, gue Tentak. Welcome to my channel, Juhan Kristofen. Di video kali ini saya akan mereview sebuah produk yang bulan lalu itu saya juga sudah buat. Dan ada beberapa yang bilang juga buat lagi part 2 kalau misalnya kamu atau misalnya saya menemukan barang tersebut di Jerman. Dan barang tersebut yang saya review bulan lalu adalah... Pembalut untuk pria. Jadi pembalut pria ini dari Jepang. Dan saya sudah review bulan lalu dan kalau misalnya kalian tertarik kalian bisa lihat di atas ini. Review pembalut pria dari Jepang. Kemudian tadi bagi saya ke supermarket, namanya DM untuk membeli sabun dan shampoo. Ini dia, pembalut pria di Jerman. Jadi di Jerman juga ada beberapa pria yang memakai pembalut. Dan pembalutnya seperti ini. Dan seperti video sebelumnya, saya akan review pembalut pria ini. Dan saya akan gunakan selama sehari. Dan di akhir video saya akan review bagaimana rasanya memakai pembalut dari Jerman. Apakah nyaman atau segala macamnya. Dan ini harganya 3,75. Lebih mahal pembalut pria dari Jepang. Daripada pembalut pria di Jerman. Dan ya, jadi bungkusannya seperti ini. Dari plastik sama kayak pembalut pria dari Jepang. Dan mereknya ini, Yesa. Diskret. Mend. Dan ya, mari kita buka. Ini isinya ada 9 stug. Isi 9 kontalus. Sedangkan yang ini isinya 16. Isinya 16. Jadi karena di kemasannya ini sudah ada ditunjukkan disini untuk membuka. Hiya of Nand. Jadi disini untuk membuka. Dan ini katakanlah dalam bahasa Jerman. Bukan dalam bahasa Inggris. Dan ya, pembalutnya saya akan buka. Nah. Ini lebih besar pembalut pria ya. Di Jerman itu lebih besar dibandingkan pembalut pria yang dari Jepang. Nah. Jadi seperti ini bentuknya. Dan ini ada semacam kain. Kain halus kali ini kain tipis sebelum masuk ke pembalutnya. Dan saya akan membuka. Nah. Nah. Ini bentuk pembalut pria di Jerman. Di belakangnya ini kayak apa? Lem untuk direkatkan ke misalnya CD kalian atau boxer kalian. Dan saya akan merobek pembalutnya. Kita akan lihat bersama-sama di dalamnya itu ada apa. Jadi kapas seperti ini. Kalau misalnya kalian lihat serbuk-serbuk kapasnya. Ini kapas atau? Saya tidak tahu ini jenis kapas apa. Tapi yang di dalam ini cuma bentuk kapas. Ya. Sama lem. Kalau misalnya kita buka. Nah. Jadi pembalutnya sangat simple sekali. Maksudnya di dalamnya ini cuma ada kapas. Dan ini saya akan buang. Saya akan taruh di bawah saja. Dan ya saya disini sudah ada boxer. Kayak semacam-semacam dalam gitu. Tapi kayak bentuk boxer. Dan saya akan menaruh pembalut ini ke boxer saya. Dan akan saya pakai selama seharian. Dan nanti di akhir video. Saya akan review bagaimana rasanya. Dan bagaimana. Pokoknya bagaimana-bagaimana. Ini di depannya. Kayaknya bagian kecil ini di depan deh. Di bagian alat kital kalian. Kemudian yang paling besar ini di bagian pantat kalian. Jadi seperti ini. Dan saya akan pakai. Dan ini sekali lagi dibandingkan pembalut pria dari Jepang. Ini pembalut pria di Jerman ini. Lebih besar. Saya tidak melihat ini ukuran M atau. Bentar. Pokoknya lebih besar daripada. Ini yang 16 cent. 16. Ini yang. Saya tidak tahu pokoknya masalah beginian. Pokoknya yang penting review saya kita pakai. Pokoknya yang bagian kecil itu bagian depan. Yang bagian besar itu bagian pantat. Maksudnya bagian belakang. Saya belum buka. Oke. Saya akan buka dulu lemnya. Mana tadi bagian belakang. Oke. Oke. Ini sudah terpasang di dalamnya. Dan saya akan memakainya. Oke. Ini bentuknya menurut saya terlalu besar. Dan saya tidak tahu ini ukuran MX atau S. M atau L atau XL. Tapi bagi saya ini terlalu besar. Dibandingkan yang pembalut pria dari Jepang. Tapi saya akan coba untuk hari ini pakai pembalut ini seharian. Dan ya. Dan hari ini juga saya mau ke kota. Dan ya. Dan kalau misalnya kalian juga di Indonesia tertarik untuk memakai pembalut. Buat kalian yang pria. Ya tidak ada salahnya juga untuk mencoba. Saya tidak tahu di Indonesia ada pembalut seperti ini untuk pria atau tidak. Dan buat kalian yang punya informasi kan bisa komen di bawah apakah ada atau tidak. Dan ya sekarang sudah saya pakai. Dan ya tidak terlihat. Kalau misalnya saya sedang pakai pembalut sama sekali. Dan ya. Dan saya akan pergi ke kota. Dan saya akan nanti ceritakan ke kalian bagaimana keserian saya menggunakan pembalut pria. Dan ya. Halo guys. Dan sekarang itu sudah jam 7.21. Dan hari ini saya sudah melakukan banyak aktivitas sambil memakai pembalut pria dari Jerman ini. Dan sekarang saya akan review. Ya. Jadi. Intinya. Pembalut pria yang dari Jerman ini. Hanya menampung. Kalau misalnya kan. Kalau misalnya cowok. Kalau misalnya pipis. Biasa. Masih ada sisa-sisa kencing yang masih keluar. Dan pembalut ini menampung sisa-sisa pipis itu. Yang bakal keluar. Sehingga tidak membasahi boxer kalian. Atau calon dalam kalian. Sama kayak pembalut pria dari Jepang. Yang saya sudah review bulan lalu. Itu juga sama manfaatnya. Karena kalau misalnya kita sebagai pria. Kalau misalnya pipis kan biasa tidak semua keluar. Meskipun kadang kita sudah pikir itu. Kencing kita itu sudah keluar semua. Tapi ternyata masih ada. Biasa. Masih ada. Kadang-kadang masih ada sisa pipis yang bakal keluar. Dan pembalut ini bekerja untuk menampung sisa-sisa pipis atau kencing. Dari alat vital kalian. Dan pembalutnya sudah seperti ini. Saya sudah buka tadi. Dan untuk melepas juga sangat mudah sekali. Tinggal kalian. Ini boxernya. Ini pembalutnya. Ini hitam gara-gara boxer saya hitam. Jadi pas ditempel. Kain hitamnya juga menempel di sini. Ini bukan gara-gara sesuatu. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat. Oke saya juga mungkin pegang ya. Dan kalau misalnya kalian lihat. Ini masih ada yang saya bilang tadi. Masih ada pipis. Sisa-sisa pipis yang belum semuanya. Seluruhnya keluar. Jadi intinya. Menurut saya itu pembalut pria ini. Berguna hanya untuk menampung sisa pipis atau sisa kencing yang masih ada yang bakal keluar. Selagi kita beraktifitas selama seharian. So ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua ukuran dari pembalut pria dari Jerman ini. Menurut saya cukup besar untuk kita kalangan orang Asia. Karena tubuh orang Asia kan kebanyakan kecil kan. Kalau misalnya yang dari Jepang kemarin memang kecil. Jadi saya bisa katakan lebih nyaman dipakai. Yang dari Jepang daripada yang dari Jerman. Saya juga tidak tahu ini ukuran ML atau XL. Tapi saya bisa bilang kalau misalnya ini terlalu besar buat badan orang Asia. Kecuali orang Asia yang punya badan besar. Itu bisa menggunakan ini. Dan pas berjalan itu agak berat. Karena sekali lagi ukurannya yang besar. Dan ya. Seperti itu. Review pembalut pria yang bisa saya berikan kepada kalian. Dan nanti kalau misalnya saya pergi liburan misalnya ke Itali. Ke Perancis misalnya. Atau misalnya ke negara lain. Kalau misalnya ada juga pembalut pria. Dan saya akan beli. Dan saya akan review lagi. Sejauh ini saya baru review dua pembalut pria dari Jepang. Dan dari Jerman. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video kali ini. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Dan kalian mendapat hal positif dalam video kali ini. Dan kalau misalnya kalian punya masukan-masukan. Ide-idea menarik. Kritikan-kritikan. Atau request video selanjutnya. Kalian bisa komen di bawah. Atau bisa juga follow my social media di bawah sini. Atau di atas sini. At Juan Christofen. Sangat gampang sekali. Dan ya. As always. Don't forget to subscribe, like, and share my videos. And I hope you have a great day. And see you in the next video. Ciao, ciao. Sampai jumpa.